Halo bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalian punya kardus bekas di rumah daripada menjadi sampah bos lebih baik dimanfaatkan bah bagaimana caranya bang nah kebetulan sekali bosku menonton video ini nah disini saya akan memberikan tutorial yang sangat hebat dan mantap ya bos ya untuk ukurannya tidak usah khawatir tadi sudah ada ya bos ya untuk ukurannya sudah ada untuk cara memotongnya ya segampang saja ya bos ya standar nasional Indonesia dalam pemotongan kardus itu sudah ada bos silahkan nonton di video-video saya sebelumnya nah kita langsung masuk ke proses perakitan ya bos ya nah ini disini saya sudah merakit itu jadi sudah jadi ya bos ya sudah mantap sekali kemudian yang selanjutnya ini disini ya disini kita menggunakan kardus bekas apa ini ya air mineral keleo ya bos ya ini mantap sekali kardusnya sangat kuat sekali walaupun tipis tapi ya cukup lah ya bos ya mantap sekali nah buat bosku yang memiliki kardus-kardus semacam ini di rumah bisa sekali dibuat seperti ini ya ya bos ya Nah ini sangat gampang sekali bos sangat eh mudah untuk ditiru dan dicoba di rumah ya untuk dan menggunakan alat-alat yang sederhana ya saja ya bos ya cukup menggunakan gunting kemudian menggunakan lem tembak ya bos ya Nah buat peta mungkin bosku ada yang bertanya-tanya Bang kalau enggak punya lem tembak gimana Bang wah tentunya tetap bisa bos tetap gampang sekali ya bisa menggunakan lem kertas bos lem kertas itu kalau kita beli di toko-toko bangunan itu cuma 15.000 itu dapatnya sudah banyak bos ya untuk bikin kerajinan selama satu bulan itu masih bisa gue ya 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 seperti itu itu bos ya tetapi bos sambil menonton videonya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like comment dan subscribe nya bos kemudian Nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya karena nantinya di video di channel ini apa saya akan ada tutorial yang pastinya selalu update dan selalu terbaru dan pastinya inovatif kreatif dan inspiratif wes pokoknya gitu bos ya ini sambil kita menunggu disini saya membuatnya banyak ya bos ya itu ada yang ukurannya berbeda-beda ya bersesuai dengan ukuran yang di awal video tadi mantap sekali ini bos ya dalam prosesnya disini saya menggunakan gunting ya bos ya haduh saya benar-benar menggunakan bareng yang seadanya ya bos ya disini saya ya maklum namanya juga pemula ya ya bos ya belum belum begitu expert ya bos ya di bidang perkatusan jadi saya menggunakan bareng yang seadanya oke disini mantap sekali ini saya masuk ke proses perakitan yang selanjutnya ya bos ya wuuh ini keren sekali ya bos ya nah disini untuk untuk urutannya bos dipastikan jangan sampai salah salah ya bos ya disitu karena ukurannya beda-beda pastikan bosku menyemak dengan seksama sehingga nanti ukurannya bisa pas mantap sekali wuuh 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 sepertinya sudah kelihatan ya bos ini akan jadi apa ya betul ini adalah sebuah rak ya bos ya tapi rak yang bagaimana wahaha masih rahasia tentunya tonton dulu videonya sampai habis mantap sekali ini pokoknya nah bosku ya dalam proses pembuatannya ini sangat simpel sekali sangat mudah dan cepat dilakukan karena menggunakan barang-barang yang sudah ada jadi ya sudah tinggal action dan pembuatannya saja nah disini bos pada bagian sudut-sudut seperti biasa ya seperti yang video yang sebelum-sebelumnya saya selalu menambahkan seperti ini bos tujuannya adalah untuk memperkuat ya bos ya jadi ini menambah masa pakai dari barang ini ya jika tidak menggunakan teknik teknik ini ini hanya mampu bertahan selama 10 tahun tetapi ketika menggunakan teknik ini mampu bertahan hingga ratusan bahkan informasi yang saya terima itu bisa sampai ke ribuan tahun bos ya begitulah ya bos ya namanya juga promosi harus bagus iya atau minimal paling tidak ya cukup lah bos ya untuk menyimpan barang-barang kita dan bertahan hingga ribuan tahun itu kan sudah wah mantap sekali itu sudah sangat-sangat amazing ya bos ya nah disini saya menggunakan kertas kadu masih sama bos seperti kertas kadu sebelumnya karena saya belum belanja lagi bos ya masih menghabiskan stok yang lama jadi ya sudah yang ada saja dimanfaatkan bos tetapi tidak masalah karena menurut saya kertas kadu warna apa saja akan menghasilkan karya yang bagus karena memang karyanya juga sudah bagus dan sangat unik sekali ya bos ya ya begitu bos oke mantap sekali oke oke nah ya 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 bosku saya ingatkan lagi ya jangan lupa untuk like komen dan subscribe bos karena selanjutnya nanti akan ada video-video kerajinan seperti ini yang bagus dan mungkin kedepannya nanti saya akan membuat video-video yang pastinya sangat unik ya semacam tutorial ya pasti seputaran tutorial bagaimana cara membuat bla 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 hehehe itu bagus sekali bos seperti itu saya sangat menyukai seni ya bos ya karena ini termasuk karya yang mudah dilakukan dan menjadi hiburan tersendiri bos buat orang-orang yang menyukai seni nah ini ini adalah sesuatu maha karya yang bisa diciptakan wah sangat bangga sekali bos ya 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 seperti itu bos nah ini bos sudah memasuki 80% proses tahap penemplekan kertas kado ke maha karya ini ya bos ya kita tunggu sampai selesai nanti jika sudah selesai maka wah 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 bisa kita review dan kita nilai ya hahaha mantap sekali ya hahaha masih lanjutan ke project yang sebelumnya bos di sini saya akan tempelkan ke bagian nah bersebelahan ya apa sih ya karena ini tidak bisa jauh-jauhan ya kita tempelkan di sini dan hasilnya akan menjadi wow mantap sekali